Halo guys kembali lagi dengan tutorial di placement Mac seperti biasa kalian pertama-tama siapin aja 2 footage yang mau buatin transisi terus kalian cari glitch overlay aja di YouTube nah setelah gitu kalian masukin aja glitchnya ke sini terus kita klik kanan replace with after efek tarik glitch efeknya di paling bawah lalu buat adjustment layer dan masukkan efek display senat efeknya kan belum terlalu kelihatan ya Nah sekarang kita akan edit dulu ubah center mapnya jadi stretch to map soalnya video kita kan glitchnya kadang resolusinya kecil gitu dengan kita ubah-ubah dulu kita pindahin vertikalnya biar posisinya enggak tepat banget sama video kita horizontal kita ubah juga nah segini aja bentar ini masih ngelak nih videonya nah efeknya udah bagus kan sekarang jadi kalian bisa variasiin aja glitch-glitch efek yang ada di YouTube buat di jadinya buat di jadian dasar map buat video kita pokoknya lebih natural dan keren di jadinya dibanding grid-glitch line kalau udah saya pahajat terus render biar videonya nge-lag oke guys makasih jangan lupa subscribe dan kalau ada yang mau ditanya efek-efek lainnya bisa komen aja di bawah kasih selesai Terima kasih.